Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Untuk mendukung program pemerintah mewujudkan generasi emas 2045, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau DP3AKB melaunching program Sekolah Orang Tua Hebat atau SOT dan Sekolah Lansia Tangguh. Kedua program tersebut diharapkan bisa membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan generasi emas hingga level bawah. Launching program SOT dan Selangtang digelar di Likumol Kejamatan Kaliwates, Kamisia. Hadir langsung kadis DP3AKB, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, serta stakeholder lainnya dan puluhan para orang tua, Lansia, di Kabupaten Jumper. Melalui launching ini diharapkan para orang tua dan Lansia yang dilibatkan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan generasi emas 2045 mendatang dengan sosialisasi yang lebih menyeluruh hingga level bawah atau grassroot. Terlebih di tengah isu stunting di Jumper, peran semua pihak sangat penting dalam menekan angka stunting tersebut. Para orang tua dan Lansia ini nantinya akan dibekali keilmuan tentang sosialisasi gaya hidup sehat agar generasi muda kita tumbuh dan berkembang dengan baik serta bebas stunting. Launching Sekolah Orang Tua Hebat hari ini kita harapkan adalah bagaimana agar mulai hari ini generasi masa depan bangsa, anak-anak kita, balita kita betul-betul balita tidak stunting, balita yang potensial, balita yang sehat, berkualitas, dan betul-betul bisa menjawab 100 tahun Indonesia Merdeka, 2045 nanti betul-betul akan menjadi generasi emas yang membawa Indonesia lebih hebat dari negara-negara yang lain. Harapan kita seperti itu. Dengan peserta dari Sekolah Orang Tua dan Lansia ini apa nanti Pak? Ke bawahnya, take down-nya sebetulnya? Nanti kita di setiap kecamatan, di setiap desa, kelompok-kelompok bina keluarga balita yang juga kita bentuk, itu kita harapkan mengembangkan Sekolah Orang Tua Hebat. Dan di kelompok-kelompok BKL, bina keluarga Lansia, yang ada di desa-desa, di tingkat-tingkat husun, tingkat RW, itu nanti akan membentuk Sekolah Lansia Tangguh juga. Harapan kita Pak? Karena Lansia ini memiliki nilai-nilai luhur budaya bangsa yang perlu diwariskan kepada generasi penerusnya. Sehingga kami memandang sangat penting ini, luar biasa. Terima kasih kepada BKBN Provinsi Jawa Timur yang telah memfasilitasi kami untuk bisa melunching pada hari ini. Kira-kira seperti itu. Terut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari anggota DPR RI Nuria Sin yang juga akan mendukung program tersebut agar bisa diterapkan dengan baik di Jumbar. Dari Jumbar, Yudisa di Jumbar 1 TV. Melaporkan.